Baik, terima kasih Farah Manilam ngabarkan langsung dari Biro Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke Biro Medan dengan Nofri Avandi. Selamat pagi Nofri, silahkan dengan kabar menarik dari Biro Medan. Selamat pagi Pemirsa, ada dua informasi yang akan kami kabarkan pada pagi hari ini. Informasi pertama Pemirsa mengenai masih tingginya intensitas curah hujan dan meluapnya dua anak sungai batang hari. Ini membuat banjir yang melanda Kabupaten Bungo semakin meluas. Ribuan rumah warga di 14 kecamatan kembali terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 3 meter. Banjir yang melanda Kabupaten Bungo sudah terjadi sejak Jumat kemarin. Namun akibat curah hujan yang terus tinggi, kondisi banjir semakin meluas hingga merendam 14 kecamatan. Ketinggian air yang mencapai 2 hingga 3 meter membuat warga tidak bisa beraktivitas. Dari data BPBD, dari 14 kecamatan yang terdampak, ada 10 kecamatan yang cukup terparah dan terdapat lebih dari 5.000 kakak yang terdampak banjir dan terpaksa sebagian warga diungsikan. BPBD Kabupaten Bungo memprediksi intensitas hujan yang tinggi masih akan terjadi pada akhir bulan Januari dan awal Februari. Hal itu dikhawatirkan akan kembali menimbulkan banjir. Informasi berikutnya pemirsa, Gunung Marapi di Agam Sumatera Barat masih terus mengeluarkan material abu vulkanik dari kawahnya. Warga sekitar Marapi mendapatkan pembagian masker untuk mencegah gangguan pernafasan akibat abu vulkanik. Gunung Marapi di Agam Sumatera Barat berstatus siaga atau level 3. Menurut PVMBG, zona aman di luar radius 4,5 km dari puncak kawah. Erupsi terjadi pukul 6 sampai 21 minggu pagi dengan kolop letusan setinggi hingga 1.300 meter dari puncak kawah. Sebaran abu vulkanik mengguyur Nagari Buki Batabuah, Kabupaten Agam. Lapisan abu vulkanik membuat atap rumah warga memuti, demikian pula ada daunan dan ruas-ruas jalan. Untuk mengantisipasi gangguan pernafasan akibat abu vulkanik, tim gabungan posko siaga darurat erupsi Gunung Marapi membagikan masker kepada warga sekitar. Demikian dua informasi dari wilayah Sumatera saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Nofria Fandi mengabarkan dari Biro Medan dan sebelumnya ada Farah Manila dari Biro Surabaya. Selamat bertukar sekembali rekan-rekan. Terima kasih. Terima kasih.